Biasanya, kami bahas video yang topiknya serius-serius. Kali ini, bahasan video kami santai aja dan kalian semua pasti suka, yaitu soal Abrella Girl. Video ini adalah request-an dari bro Raffi Fulfian824. Supaya gak cuma jadi zinah mata dari footage yang ditampilin, akan kami selingi juga dengan knowledge baru yang kita mulai dari apa itu Abrella Girl yang sering nongol di event balap. Nah, bagi yang belum tahu, Abrella Girl ini sederhananya adalah cewek-cewek cantik yang sering kita lihat di MotoGP maupun F1 yang kelihatan lagi payungin pembalap waktu lagi manasin ban sebelum balapan. Sejarah dan kehadiran Abrella Girl di lintasan balap sendiri cukup panjang, dimulai dari era Great Girl dan Pettock Girl. Pettock Girl atau Great Girl pertama kali nampak di arena balap sekitar tahun 1968, di mana kala itu seorang model asal Inggris terlihat berpose di belakang mobil F1 di sirkuit Brandhatch. Tapi, dia bukanlah orang yang diakui sebagai Great Girl pertama di dunia. Secara ofisial, Great Girl mulai diperkenalkan pada tahun 1969 di Jepang pada gelaran Japan Grand Prix di sirkuit Fuji Expressway. Untuk menarik banyak pasang mata yang akan melirik ke event itu, JAF atau JAF selaku penyelenggara dari Japan Grand Prix kepikiran untuk menghair seorang aktris dan model terkenal Jepang, yaitu Rosa Ogawa untuk tampil di poster dan hadir juga di event tersebut untuk keliling di sirkuit pada sesi para delap bersama dengan pembalap lain, dengan bertujuan untuk memeriahkan gelaran akbar itu. Karena hal itulah, Rosa Ogawa dikenal sebagai Great Girl pertama di dunia. Waktu itu, istilahnya Great Girl. Sedangkan istilah Umbrella Girl belum ada pada waktu itu. Setelah kehadiran Rosa Ogawa sebagai Great Girl pertama di dunia, karinya sendiri makin naik. Bahkan, ia juga sempat bikin album musik di tahun yang sama. Kehadiran Great Girl yang menjadi penyegar di tengah panasnya asal lintasan balap jadi sesuatu yang baru kala itu. Karena sebelumnya, dari parkiran depan, kemudian di bedok, sampai ruangan steward, hampir semuanya dihiasi dengan pemandangan om-om botak pakai wearpack yang bau oli sambil neteng kunci pas. Hadirnya Great Girl juga akan menambah sisi entertainment baru yang diharapkan bisa makin mendekatkan masyarakat awam terhadap dunia balap itu sendiri. Setelah kehadiran Great Girl pertama di Japan Grand Prix tahun 1969 itu, semua penyelenggara balap, khususnya para penyelenggara seri F1, jadi terinspirasi untuk turut menghadirkan Great Girl pada awal 70-an. Terutama penyelenggara balap F1 di kawasan Amerika dan Eropa, yang tentu aja disesuaikan dengan tanda kutip budaya mereka. Di Amerika dan Eropa sendiri, Great Girl hadir dengan setelan semacam bodi suit yang ketat dan dipadukan dengan stocking dan sepatu boots. Setelan itu udah semacam starter pack Great Girl di era 70-an hingga 80-an. Sejak saat itu, Great Girl nggak hanya dihadirkan oleh penyelenggara balap untuk matching di poster dan hadir pada saat para The Lab, tapi juga dihier oleh sponsor dan supplier dengan tujuan promosi. Jadi biasanya Great Girl akan tampil di sesi tertentu dengan memakai kostum yang ada logo perusahaan yang ngebayar mereka. Dan biasanya mereka juga akan berpose di samping produk yang akan dipromosikan. Produknya sendiri macam-macam, bisa oli, minyak rem, ban, rokok, dan lain-lain. Diharapkan ketika laki-laki melihat spot yang ada logo perusahaan itu, pikirannya akan tersugesti untuk beli produk-produknya. Dan penamaan Great Girl sendiri makin luas, di mana untuk tiap negara ada istilahnya sendiri-sendiri untuk menyebut cewek-cewek yang hadir di sirkuit dengan tujuan promosi itu. Seperti istilah Great Girl yang jama' dikenal di Jepang, Beat Babes di Inggris, Racing Model di Korea, dan British di Thailand. Oh iya, di periode itu yang paling pecah adalah di gelaran East US Grand Prix tahun 1976, yang bertempat di sirkuit Watkins Glen dan masuk dalam kalender balap F1. Kali itu, Marlboro selaku salah satu sponsor utama untuk event itu membuat sebuah campaign, di mana dibuatlah sesi pemotretan yang melibatkan model-model seksoy dengan pembalap karismatik dan juga playboy kelas kakap kala itu, yaitu James Hunt. Fotonya ini sangat-sangat wadididaw, sampai harus dikasih sempak virtual karena aslinya si model cewek nggak pakai apa-apa. Dari kesempatan lain, James Hunt juga terlibat sesi pemotretan dengan model susau yang diinisiasi oleh majalah playboy. Kemudian, era baru Great Girl hadir pada tahun 1983 di gelaran 24 Hour of Lemong, di mana perusahaan pembuat sunscreen yang bernama HWN Tropic menghadirkan Great Girl berkostum bikini. Dan, jadi semacam tradisi di Lemong, di mana kehadiran Great Girl dengan bikini itu hadir hampir tiap tahun, walaupun perusahaan sunscreen itu udah nggak jadi salah satu sponsor di sana. Dan, memasuki periode 80-an, kehadiran Great Girl juga makin terorganisir, di mana banyak dibentuk agensi yang siap menyediakan model-model yang bersedia untuk jadi Great Girl yang bisa dihayar oleh promotor, tim balap, maupun sponsor yang terjun di suatu event balap. Pada kala itu, kehadiran Great Girl sempat dapat kritikan pedas dari berbagai pihak yang menilai kalau kehadiran mereka makin lama makin ketertaluan dengan kostum yang sangat minim. Dan, diduga ada unsur eksploitasi terhadap model-model yang jadi Great Girl ini. Dan, dianggap jauh dari konsep Great Girl original yang memang pure seorang artis ataupun model terkenal yang diminta untuk hadir di event balap untuk sekedar memeriahkan event itu. Tapi, penyelenggara dan sponsor terutama yang ada di F1 nggak bergeming, dan justru melihat hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Dengan adanya Great Girl, balap event yang dulunya terkesan urakan ini sekarang mulai bertransformasi jadi pick of motorsport yang glamor dan bertabur bintang. Dan, hal itu merupakan branding yang bagus. Dan, di sisi lain, Great Girl jadi jalan baru untuk model-model yang ingin karirnya nandak dengan cukup cepat. Dan tentu saja, kalau mau jadi Great Girl, pundi-pundi duit mereka juga akan bertambah. Dan, bonusnya bisa dapat koneksi ke laki-laki kaya jika mereka ingin hidup yang lebih baik. Kalau yang ini nggak usah dijelasin, pasti kalian udah tahu sendiri lah ya. Kemudian, pada awal 2000-an, Great Girl kembali berevolusi setelah hampir semua tim balap, baik itu di F1, MotoGP, maupun event balap lain, mulai menggunakan jasa mereka untuk menemani para pembalap sesaat sebelum start dengan pakai kostum yang senada dengan seragam yang dibakai oleh kru. Mereka nemenin para pembalap sambil bawa payung. Dan muncullah istilah Umbrella Girl. Sebenarnya, Umbrella Girl ini sama dengan Great Girl. Bedanya, sekarang bawa payung aja dan dapet jobdesk tambahan, yaitu mayungin pembalap sebelum start. Istilah Umbrella Girl ini lebih populer di ajang balap motor seperti MotoGP dan WSBK. Ketika Umbrella Girl ataupun Great Girl mulai populer dan terus berevolusi hingga periode 2000-an, mulai banyak pihak yang mempertanyakan tentang seberapa perlunya kehadiran Umbrella Girl dan Great Girl di suatu event balap. Banyak pihak yang berpendapat kalau kehadiran mereka ini nggak berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk yang dipromosikan maupun performa tim yang ngehire mereka. Dan justru bikin sesama cewek yang lihat mereka ini jadi ngerasa nggak nyaman karena saking minimnya pakaian yang mereka kenakan. Dan, jika kehadiran model-model yang dijadikan Great Girl itu diperlukan untuk memperkenalkan dan mengembangkan olahraga balap ini ke kaum hawa lebih efektif jika para model itu menjadi model peragap untuk aksesoris berkendara khusus untuk kaum hawa. Bukan dengan perpakaian seksi kemudian keliling pedok untuk menarik perhatian. Setelah mulai banyaknya suara-suara yang menentang kehadiran Great Girl maupun Umbrella Girl ini menimbulkan ketakutan oleh para promotor event balap dan para sponsor yang menganggap jika Great Girl dihilangkan dari berbagai event balap, maka akan bertampak besar pada popularitas dan pemasukan budi-budi dolar di event balap tersebut. Dimana diperkirakan akan ada banyak orang terutama kaum Adam yang enggan untuk hadir langsung di sirkuit karena minimnya unsur entertainment di event balap tersebut. Buat yang kesulitan untuk mencerna pernyataan di atas, jadi gini, penonton mutusin buat nonton event balap secara langsung di sirkuit itu nggak semuanya buat niat pembalap idolanya maupun mobil impiannya berlagak di lintasan. Tapi banyak juga orang yang niat nonton balap di sirkuit secara langsung hanya untuk sarana hiburan. Karena biasanya di suatu event balap juga banyak diadakan set event seperti berbagai macam games, good merchandise, mate and greet, dan tentu aja para The Great Girl. Kalau salah satu unsur entertainment di atas dihilangkan, maka hal itu juga akan berpotensi mengurangi jumlah kehadiran penonton di sirkuit. Terutama yang pergi ke sirkuit cuma buat cari hiburan aja. Oh iya, kehadiran greet girl ini sebenarnya nggak selalu ada di setiap kalender balap. Contohnya, segala event balap baik itu balap motor maupun balap mobil yang berlangsung di negara-negara timur tengah biasanya nggak ada greet girl karena dianggap tidak sesuai dengan budaya lokal di sana. Setelah berbagai kontroversi yang timbul seiring dengan hadirnya greet girl dan ambil ala girl di lintasan, kehadiran mereka di sirkuit mulai dikurangi. Yang paling ekstrim dalam masalah kehadiran greet girl ini adalah event, dimana mulai musim 2018 event udah mengharamkan kehadiran greet girl di lintasan untuk seluruh kalender balap dan disusul pula oleh penyelenggara World Endurance Championship dan mulai diperkenalkan juga Great Kids dimana anak-anak muda berusia remaja yang punya ketertarikan terhadap dunia motorsport mulai dihadirkan di sirkuit untuk menciptakan suasana balap yang lebih positif dan menjadikan sebuah event balap lebih family friendly. sedangkan untuk event balap motor sendiri sepertinya masih acuh-ta'acuh terhadap segala penolakan terhadap kehadiran greet girl di lingkungan sirkuit. Berbagi event balap motor kelas wahid seperti MotoGP, World Superbike, dan juga Egg Hour masih menggunakan jasa greet girl untuk menghiasi pedok sepanjang event balap hingga saat ini. Sepertinya, seiring dengan berkembangnya zaman, kehadiran greet girl makin dianggap tidak relevan lagi dengan pasar event motorsport di mana saat ini orang memang lebih fokus untuk melihat strategi, peta persaingan, dan segala bentuk entertainment yang lebih family friendly. Dan, kehadiran greet girl pada saat ini juga lebih kepada tradisi yang sudah dilakukan selama puluhan tahun di mana porsi kehadiran mereka pun sudah makin dibatasi. Dan tentu saja, hal ini berpengaruh kepada para model yang bersedia untuk jadi greet girl. Karena peluang untuk menambah pemasukan buat mereka jelas akan berkurang. Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran greet girl dan umbrella girl telah memberikan warna baru untuk dunia motorsport di mana mengubah image motorsport yang awalnya hanya sebuah event super serius yang ditujukan untuk orang-orang yang maniak terhadap dunia otomotif menjadi sebuah olahraga dengan berbagai bubu entertainment yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. terima kasih. terima kasih. terima kasih.